Intro Hai Assalamualaikum Jumpa lagi di Lestari Putri Channel Kali ini saya mau masak makanan yang sedang viral Martabak Telur Jablay Yuk kita lihat cara saya membuatnya Ini adalah bahan dan bumbu yang akan kita pergunakan Pertama daun bawang kita racang halus Dan kita taruh di dalam wadah Kulit lumpia yang sudah ada kita ambil beberapa lembar Lalu kita potong menjadi dua bagian Ini akan kita pergunakan sebagai lapisan martabak Supaya tidak gampang bocor Selanjutnya bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit kita haluskan Intro Kemudian bumbu yang sudah halus kita tumis hingga harum Dan berubah warna Lalu bumbu yang sudah ditumis kita tambahkan ke dalam mangkuk yang berisi irisan daun bawang Kemudian kita pecahkan telur ke dalam mangkuk yang berisi daun bawang dan bumbu halus Tambahkan garam dan kaldu ayam instan atau penyedap rasa Lalu aduk hingga merata Selanjutnya kita mulai membungkus campuran telur dan bumbu dengan kulit lumpia Kita gunakan mangkuk atau piring yang cekung Lalu kita letakkan selembar kulit lumpia Kemudian tambahkan lembaran kulit lumpia yang sudah kita potong tadi Dan selanjutnya kita tambahkan campuran telur dan bumbu-bumbu di atas kulit lumpia Kemudian kita lipat kulit lumpia seperti yang ada di dalam video ini Supaya tidak terjadi kebocoran Setelah kita lipat, langsung kita masukkan ke dalam penggorengan Karena kalau kita diamkan dulu, kulit lumpia akan menjadi basah Dan cairan telur akan merembes keluar Ulangi untuk kulit lumpia yang selanjutnya Goreng dengan api sedang hingga coklat keemasan Terima kasih telah menonton! Martabak telur jabai siap dihidangkan Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like dan subscribe!